Untuk konsep, kami mencoba untuk mempergunakan bahan-bahan alam. Untuk bahan-bahan yang ada di sekitar kita, sebagian besar kami mempergunakan bambu, tapi tidak menutup kemungkinan kami memadukan dengan bahan-bahan lain. Tetap ada kayu, ada bambu, kemudian ada sabut kelapa. Mengapa? Ya ini karena barang-barang seperti ini di tempat kami melimpah. Mengapa kami mengambil, istilah kami ini sublogo, yang berbentuk semut. Itu kami mempunyai pandangan atau konsep dengan mempergunakan peribahasa ada gula dan semut. Semut itu sampai kapanpun menyukai gula, menyukai hal-hal yang manis. Terus dalam semut tersebut selalu ada kabar-kabar sukacita, selalu membagikan kabar sukacita kepada semut-semut yang lain. Terus semut kami ibaratkan sebagai OMK. OMK itu orang muda katolik. Dalam hal itu, OMK juga sampai kapanpun tetap menyukai hal-hal yang istilahnya menyenangkan. Untuk itu, OMK itu ada tantangan. Pinter-pinterlah membuat gula. Biar kemud-kemud keberatang mau berkumpul dan dalam berkumpul tersebut, pasti akan mendapatkan hal yang baik untuk perkembangan OMK. Terima kasih telah menonton!